Halo, kali ini saya akan membuka sebuah harddisk 2TB Harddisk ini saya beli di salah satu toko online di Indonesia Size-nya 2TB ya, yang paling berkesan Harddisk ini bukan harddisk biasa, melainkan harddisk SSHD Jadi dia mempunyai solid state Mari langsung aja kita mempunyai, bukan solid state ya, mempunyai storage yang berupa memori di dalamnya Langsung aja kita buka Ini dimana bukanya ini Oke, sini aja Oke Oke Wah, ini bungkusnya Packing-nya rapi ya Dikasih busa Wow Yes Oke, ini kita bunggang dulu Oke, ini bentuknya harddisknya Yes, ini dia Saya harap Anda kelihatan ya Disini terlihat bahwa size-nya 2TB disini Firecuda 2TB Firecuda SSHD Oke Oke Oke, disini ada Secara untuk tipenya ST2000LX001 Wow Solid state Ini nanti akan saya gunakan untuk Komputer Macbook saya Saya harap support Dengan komputer Macbook saya Sekilas tentang harddisk ini Ini Dia 2TB ya 2TB Kemudian Case-nya 2,5 inci Untuk Garansinya 5 tahun Garansi harddisknya Seagate Brandnya Seagate Firecuda Kemudian Ada Oh ya Tadi saya bilang ada Flash-nya di dalam Untuk Flash-nya Dengan teknologi Flash ini Anda mempunyai Bisa mempunyai kecepatan 5 kali Dari harddisk yang biasanya Dari harddisk yang biasa kita pakai Dengan ini Dibandingkan dengan yang mempunyai Flash di dalamnya Flash-nya kalau nggak salah itu Berapa ya Belum ketahuan flash-nya di dalam Kalau nggak salah sih 3GB atau kalau nggak salah ya Di dalamnya Kemudian interface-nya dia menggunakan SATA SATA 6GB Bit per second Kemudian Kemudian NUT NUT FLUSH Untuk Kapasitas storage Selain 2TB Dia juga mempunyai 1TB Harddisk Nanti Kita akan tunjukkan Bagaimana cara proses pemasangan harddisk ini Di dalam Macbook Pro saya Di Macbook Pro nanti Mungkin saya akan dual boot Antara Mac OS Dengan JNU Linux Manjaro yang saya pilih Distro nya Oke Sementara itu aja unboxing dari saya Kita nanti Bikin video berikutnya Proses pemasangan harddisk ini Ke Macbook Pro saya Untuk Replacement Harddisk Yang lama Yang sudah Kapasitasnya penuh Oke Terima kasih sudah menonton video saya Kalau anda suka sama video saya Silahkan anda Tekan Like button Kalau anda mau subscribe Silahkan langsung subscribe Kita ikutin Video video tutorial yang lain Nanti dari saya Terima kasih sudah menonton Kalau ada kritik dan saran Tulis saja di komen Nanti saya baca Oke terima kasih Sampai jumpa di video tutorial yang lain Bye bye